Yang pingin dicurhatin juga, silahkan, silahkan Loh, kenapa nangis, sayang? Oke, mau curhat, jangan nangis dulu, kenapa, sayang? Saya kan 5 bulan lagi kan mau habis kontraknya Terus? Matikan saya kan urus saya kan Ya, suruh nambah kontrak lagi Cuma saya di sini tuh gimana, ya, mis? Masalah kerjaannya, ya emang kerjaan kebukti di capi Cuma anak yang di asus saya tuh suka mukul, suka gigit Suka pokoknya Karena dia tuh kurang, 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 apa sih ya, kurang normal gitu Oke, terus? Untuk, untuk itu saya bisa nerima Cuma teman-teman kerjaannya itu kan sama orang-orang sini Orang-orang sini lah Ya, hasil orang sini Gimana tujata tuh berdua Cuma dia suka ngasuk ngajikan saya yang gimana-gimana Walaupun emang ngajikan gak begitu percaya Sebenernya kan kalau lama-kelamaan Saya bertahan sampai gituin sabar mau 6 tahun Sama kumalan kan sabar saya juga kan Takutnya saya hilang gitu, mis? Terus? Ya, kesanaan emang saya masih butuh Cuma kedua ya, gimana ya, bingung Ngerti Maksudnya gilaf itu gilaf gimana, sayang? Ya, takutnya kalau dia turut-turutan mancing-mancing emosi saya aja tuh Saya takutnya tuh tangan saya yang maju gitu Misalnya, kalau saya udah gak suka sama orang Saya diim, misalnya waktu pernah banyak berbicara Tapi kalau bener-bener udah ngasuk banget Saya tuh pengennya mukul gitu Yang saya takutnya kayak gitu Saya selama ini mau 6 tahun disini udah sabar-sabar Walaupun dari dulu dia kayak gitu saya sabar Karena emang saya butuh Terus majikin ya emang baik Walaupun pekerjaan sering dipukul Sering dipukul banget, misalnya ya Nah, kalau kamu bisa bertahan 6 tahun Kenapa tinggal 3 bulan kamu tidak mampu bertahan? Karena kalau dipukul Kalau dipukul kita bisa ngelaporin orang Tapi kalau kita memukul Penjara yang menunggumu, sayang? Ya, saya bertahan Maksudnya saya kayak ini Tadinya pengen nambah kontrak keempat Tapi saya mikir Temui kerjanya makin kesini Semakin kayak gitu Si bibinya itu, orang sininya itu Gimana ya? Ngerti? Tapi jangan sampai kamu bilang kamu kilap Kalau kamu kilap Kamu yang sendiri yang akan Sengsara Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang bisa Bisa membantumu Kalau kamu bilang kilap Terus akhirnya cakar-cakaran Yang rugi tetap kamu Iya, jadi saya tuh takut Tapi di sisi lainnya Saya masih butuh Di sisi lainnya Saya takut Takutnya tuh ya emang Saya gak bisa ngontrol Ngontrol emosi gitu Karena Sabar tuh ya emang Sudah sabar Emang Emang kan tuh sudah sabar Bayangnya tuh Ngerti? Iya Ngerti? Tapi kalau kamu bilang Kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri Tapi kamu butuh Kalau saya pribadi Saya lebih baik keluar Karena kalau kamu butuh Kamu masih bisa cari tempat lain Tapi kalau kamu bilang kilap Penjara yang menunggumu Jadi Jadi bedakan antara Kamu kilap Yang sudah kamu ketahui Kamu bakalan kilap Kamu hindari Karena kamu takut Atau masih butuh uang Akhirnya kamu melakukan Sesuatu yang tidak diinginkan Dan itu akan berakhir di penjara Saya Gak mudah loh Iya Saya lagi bingung Bingung tuh Oh, dia harus gimana Nggak usah tuh Nah iya Jadi walaupun emangnya Saya lebih baik kerja Kerja capek juga Nggak apa-apa Saya dipukulin sama anak aso saya Yang istilahnya Dia emang kurang normal Yang milah Emang dia posisinya kurang normal Anak saya tuh yang itu kurang normal Ngerti? Ngerti? Tapi bukan berarti kamu bilang Bahwa kamu tidak bisa Mengekang emosimu Terus kamu Kebebelasan kilap Karena kilapmu Akan berakibat fatal Buat masa depanmu Bahkan kamu tidak bisa Mencari uang lagi Karena urusannya sama polisi Sayang Jadi Saya kurang setuju Jika kamu bilang Kamu butuh uang Tapi kamu tidak bisa Menahan emosi Ya kendalikan emosimu Mbak Saya nggak bisa nih Kalau kamu Karena kenapa Kamu sudah tahu nih Akan terjadi sesuatu Tapi kamu maksakan diri Untuk pertahan Dan berakhir di penjara Berapa banyak orang yang sudah di penjara Berapa banyak orang yang sudah di penjara Enggak 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 takut Berapa banyak orang yang kasus-kasus Seperti itu Berapa banyak Cakar-cakaran itu Berapa banyak Padahal Dia jaga orang tua Dan tidak sengaja Tangan orang tua tersebut Biru Itu pun masuk penjara Loh Mbak Kalau Kalau Hajikan saya itu kan Udah tahu Kalau anak itu Sukai gitu Mis Ngerti Tapi apalagi Pertengkaran dua pembantu Dan Dan dia Nggak mungkin di penjara Dia orang Hongkong sini Sementara kamu Iya Coba kemarin itu kan Hajikan kan Mohon Katanya saya itu Bingung Katanya Kalau kamu Nggak Kalau kamu Nambah kontrak Di sini Katanya Terus siapa yang Mau jaga anak saya Sedangkan tahu sendiri Anak saya kayak gitu Kalau pembantu Baru Kalau nggak bisa Ngerima anak saya Seperti itu Mau gimana Saya Bingung lagi Mas itu Saya nggak bisa Ya karena saya Emang saya Takut-takut Bener-bener takut Karena Aku udah nangasam Aku tuh bener-bener nangasam Takutnya Takutnya Terjadi itu Minis Ya udah Kamu Minis kontrak Nggak usah Renew Ngapain kamu Khawatir tentang Maji kamu Nggak bisa cari Pembantu lagi Kamu nggak khawatir Kalau kamu melakukan Kesalahan Terus kamu di penjara Apalagi Bawaanmu Pengen mukul Pembantu satunya Bawaanmu Pengen menyakiti Pembantu satunya Terus kamu Ingin bertahan Di situ Karena khawatir Apa Majikan Nggak dapat Pembantu Yang seperti Kamu Mereka Mereka Loh cintanya Di atas Kontra Mbak Ngapain Kamu Mikir Mereka Giliran Kamu Di penjara Mereka Akan khawatir Lentang Kamu Nggak Saya rasa Saya rasa Kamu terlalu Egois Kamu Merasa Bahwa Maji kamu Tidak bisa Mencari Penggantimu Saat kamu Pergi Halo Majikan Punya Uang Kalau Nggak ada Cece yang Cocok Dia bisa Gaji Yang tinggi Lagi Dan tinggi Lagi Sampai Cocok Waiji Jadi Jangan terlalu Kepedein Merasa Bahwa Majikan Tidak bisa Mencari Penggantimu Faham Ya Faham Saya tahu Positunya Memis Cuman Maksudnya Kan Itu kan Omongan Majikan Jadi Ya Jangan Baper Dengan Omongan Majikan Cinta Jangan Baper Dengan Omongan Majikan Ya Dia Masih Butuh Kamu Coba Kamu Sakit Coba Kamu Sakit Coba Kamu Melakukan Kesalahan Menyala Bosku Iya Kan Jangan Terlalu Baperan Kalau Disanjung Majikan Benar Enggak Karena Kamu Sendiri Tahu Apa Yang Kamu Pikirkan Jika Kamu Tidak Bisa Mengendalikan Emosimu Dengan Pembantu Satunya Dan Ingat Pembantu Satunya Orang Hongkong Kalaupun Dia Berkasus Dengan Kamu Dia Masih Bisa Kerja Sementara Kamu Tidak Sayang Walaupun Kamu Disitu Sudah Sepuluh Tahun Tidak Jaminan Benar Tidak Jangan Baperan Itu Yang Misun Selalu Ingatkan Tetapi Kalau Kamu Melakukan Kesalahan Dan Berakhir Di penjara Karena Kamu Nyakar Orang Lain Itu Yang Jadi Masalah Faham Gak Iya Paham Udah Kalau Kamu Sudah Merasa Gak Cocok Finish Kontrak Ganti Daripada Kamu Bilang Kamu Kilaf Nyakar Wong Lio Itu Yang Bahaya Sayang Tapi Bukan Itu Menjadikan Kamu Alasan Sementara Kamu Bisa Mengindarinya Kenapa Kamu Harus Bertahan Saya Itu Udah Bertahan Ya Sampai Sampai Tiga Ini Mau Abis Tiga Petrak Ini Mis Ya Karena Apa Ya Bingung Ya Kalau Kalau Kamu Kamu Bingung Apalagi Saya Dok Kalau Saya Secara Pribadi Kamu Tidak Bisa Mengendalikan Emosimu Lebih Baik Kamu Pergi Gak Kuat Cari Orang Lain Lagi Sayang Jadi Jangan Terlalu Gelek Kemajikan Tidak Bisa Mencari Penggantimu Ya Sekarang Dia Ngomong Kayak Gitu Coba Kamu Lakukan Kesalahan Coba Kamu Lakukan Kesalahan Satu Kali Aja Kelar Hidup Kita Kelar Hidup Kita Iya Si Tidak Gak Art Tidak Bisa Mencari Penggantimu Ya Emang Kalau Dari Situ Ya Walaupun Saya Sering Gopak Belur Saya Sering Memar Memar Tapi Giliran Melihat Anaknya Gak Gak Sengaja Mau Gigit Saya Terus Kena Dorongan Juga Emang Posisi Pasti Marah Juga Kenapa Didorong Padahal Saya Hindar Bahwa Dia Itu Mau Gigit Saya Kan Terus Ya Jangan Dia Itu Katanya Anak Saya Jadi Jadi Serba Bingung Mau Dia Gimana Kita Yang Babak Belur Aja Kan Kamu Bingung Curhat Yang Dengerin Malah Kepala Pusing Do Bener Iya Kan Pusing Dah Kepala Oke Saya Tunggu Kamu Bingung Apa Laki Yang Dengerin Kamu Finisnya Kapan Cinta Saya Pas 6 Tahun Bulan 1 Mis Berarti Nanti Bulan 11 Dateng Ke Kantor Loh Bulan 11 Mis Iya Betul Bisa Nunggu Di Rumah Mis Bisa Kalau Ada Majikan Yang Mau Nunggu Di Rumah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penggantimu Halo Ngomong Tok Giliran Loro Dia Cepat Tanggap Untuk Cari Penggantimu Jadi Jangan Merasa Bahwa Majikan Tidak Bisa Hidup Tanpamu Enggak Konsepnya Tidak Tidak Nunggu Tidak Sadar Diri Sadar Rai Sadar Posisi Waktu Neng Ngalih 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 Ben Gak Dati Malah Petaka Buat Dirimu Sendiri Ya Mora Mora Pingin Nyaker Pembantu Satunya Enggak Bahaya Bener Gak Sih Bahaya Loh Rek